Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga Yang pada bagian terasnya ya disini terdapat beberapa jenis tanaman hias Dan terlihat juga ya untuk pertumbuhannya juga cukup bagus Yang pastinya saya juga penasaran media tanam yang digunakan untuk menanam tanaman hiasnya itu apa ya Namun sebelum video saya lanjutkan harapan saya semoga para pecinta tanaman hias Dan para sahabat Kembang Desa dimanapun berada Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu dilimpahkan rezekinya Amin Dan secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke arah selatan Dan pada bagian depan ataupun sampingnya ya Disini sama sekali tidak ada naungan Sehingga ketika pada waktu pagi hingga sore hari ya Tanaman hias yang berada disini ini full dengan Cahaya matahari Yang berkemungkinan sekali menjadikan pada daun dari tanaman hias keladi ini Banyak yang kusam ya Kusam seperti ini, robek Dan sebenarnya masalah seperti ini ya Masalah daunnya ini pada robek ataupun kusam seperti ini Ini diakibatkan karena Karena hujan dan panas ya yang dipastikan Ketika sedang hujan menjadikan pada bagian daunnya ini membusuk Dan pada saat panas ya Bagian daun yang membusuk itu akhirnya kering seperti ini ya Dan selain itu juga ini berkemungkinan sekali bahwa warna daun Ketebalan ya Ketebalan daun yang putih Dengan yang hijau ini berbeda sekali Karena disini saya bisa melihat ya Pada bagian daun dari tanaman hias keladi tisu ini Yang dominan warna hijaunya ini aman Seperti ini Namun pada bagian daun-daun yang warna putih Ini cenderung pada rusak ya Karena memang ketebalan dari daun dari tanaman hias ya Untuk yang warna putih dengan hijau itu berbeda sekali Dan memang untuk penyiraman terhadap tanaman-tanaman hias yang Yang lebih ke variegata ya Itu memang ketika dilakukan penyiraman pada bagian daunnya Itu gampang sekali rusak Dan alangkah baiknya untuk penyiraman terhadap Daun-daun yang variegata ya Ini alangkah baiknya Ataupun yang berwarna putih ataupun kuning Itu alangkah baiknya untuk penyiraman itu Langsung pada bagian Batang tanamannya ya Di medianya Agar tidak merusak pada bagian daunnya Dan disini saya bakalan melihat Media tanam yang digunakan Untuk menanam tanaman hias keladi Karena memang Untuk pertumbuhannya bagus ya Subur banget Hanya masalahnya terlihat pada bagian daunnya saja Dan disini untuk penggunaannya Sepertinya hanya menggunakan tanah Dan dicampur dengan pupuk kandang saja Dan kemudian disini juga ada tanaman hias keladi joker Disini juga bagus banget ya Dan untuk daunnya Pada keladi joker ini tidak mengalami rusak parah Dibandingkan dengan keladi Tisunya ya Disini untuk warna daunnya bagus banget Warna merahnya Ini juga sangat Sangat cantik ya Dan sangat indah sekali Sangat tajam sekali Karena memang untuk jenis tanaman hias keladi Untuk mendapatkan warna bagus ya Ini matahari sangat berpengaruh Agar Corak dari daun tanaman hias keladi ini Benar-benar tajam dan bagus seperti ini Ini merahnya bagus banget Dan disini juga terlihat sangat terimbun sekali ya Namun Sepertinya tidak begitu terawat Karena banyaknya rumput-rumput liar yang Tumbuh pada sekitaran pot ini Dan untuk media tanam yang digunakan Disini Menggunakan Tanah Dengan pupuk kandang Namun ketika memang menggunakan pupuk kandang ya Ini lebih banyak Kayak semut ataupun binatang lainnya Yang tumbuh pada daerah itu ya Karena memang berkemungkinan sekali Bahwa yang namanya pupuk kandang itu Banyak sekali mengandung bakteri ya Kemungkinannya seperti itu Sehingga Banyak Menumbuhkan Termasuk hama-hama pada tanaman ya Dan kemudian juga ada tanaman hias Ada kalatea semangka Yang jelas untuk penempatan tanaman hias kalatea ya Ini memang baiknya berada di daerah yang teduh Agar warnanya ini bagus ya Karena ini juga terlihat kusam Tidak begitu hijau segar ya Namun pertumbuhannya tetap bagus ya Hanya permasalahannya terdapat pada warna daun tersebut Dan kemudian saya beralih di bagian terasnya Di sini ada tanaman hias Ada aglonema bikroy Dan ketika pagi hari ini Ini belum terkena cahaya matahari ya Namun ketika matahari sudah mulai ke arah barat Pada bagian sisi ini Ini full dengan cahaya matahari ya Yang menjadikan pada bagian daunnya juga agak Agak tidak begitu bagus ya Banyak daun-daun yang sudah mulai terlihat pada kusam seperti ini Memang untuk penempatan tanaman hias daun Seperti aglonema, anturium, ataupun alukasia Termasuk pilodedron juga itu bagusnya berada di daerah yang teduh Namun tetap terpapar dengan cahaya matahari Ataupun asupan matahari itu tidak begitu banyak ya Dan kemudian juga ada tanaman hias Peperomia watermelon Dan bagaimana perawatan terhadap tanaman hias Peperomia watermelon ya Untuk mendapatkan tanaman hias Peperomia watermelon ini tubuh dengan baik dan rimbun Ini alangkah baiknya medianya diusahakan Yang lembab ya Namun jangan basah Karena apabila terlalu basah juga Dapat merusak pada bagian Batang tanaman tersebut itu gampang sekali membusuk Dan kemudian agar menjadikan Tampilannya menjadi cantik dan rimbun ya Banyaknya daun Alangkah baiknya bunga-bunga pada Tanaman Peperomia ini alangkah baiknya dipangkas Karena ini merupakan penghambat dari munculnya Daun-daun baru ya Daun-daun baru dari tanaman hias Peperomia watermelon Dan kemudian disini juga ada tanaman hias Ada begonia silver Ini juga terlihat rimbun banget dan bagus banget Dan untuk media tanam yang digunakan Saya bakal mengitip yang di bawah ya Disini untuk medianya yang digunakan hanya menggunakan media tanam tanah Karena memang untuk jenis tanaman hias begonia ataupun alukasia ya Ketika menggunakan media tanam tanah ini tidak terlalu beresiko Pada awal penanaman ya Karena biasanya ketika melakukan penanaman awal pada tanaman hias begonia Ataupun alukasia itu biasanya Rusak pada bagian daunnya itu menjadi kuning Ataupun membusuk ya Ketika menggunakan campuran buku kandang Ataupun sekam yang masih baru Namun ketika memang sudah di fermentasikan Itu sudah bisa digunakan ya Dan saya bakalan melihat pada bagian teras dalamnya Disini terdapat tanaman hias Ada kalatea triostar ataupun meranti bali Disini untuk warna daunnya bagus banget Karena memang keberadaannya di teras dalam ya Ini sangat rimbun sekali Yang terlihat dari batangnya juga sangat segar sekali ya Bagus banget Kemudian juga ada tanaman hias begonia moss carpet Disini untuk warna daunnya juga bagus banget Dan sepertinya media tanam yang digunakan Disini hanya menggunakan tanah Dan demikian review dari kembang desa Tentang bagaimana perawatan terhadap tanaman hias Dan media tanam yang digunakan Dan yang pastinya penempatan itu sangat penting ya Untuk menjadikan tanaman hias itu tubuh dengan baik Memiliki warna yang bagus Dan yang pastinya perlu perawatan lainnya ya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih